Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak siap membantu Panitia Perayaan Cap Gomeh 2020 untuk membersihkan sampah yang berserakan. Nantinya akan ada 60 outlet di sepanjang Jalan Diponegoro yang menjadi sasaran petugas dari DLH Kota Pontianak. Permasalahan sampah di setiap penyelenggaran event tentu menjadi masalah tersendiri. Apalagi tidak ada tong sampah yang memadai sehingga masyarakat dengan senaknya membuang sampah di sembarang tempat. Untuk itu, DLH Kota Pontianak akan berkoordinasi dengan Panitia Cap Gomeh 2020 untuk mengantisipasi penumpukan sampah. Jalan Diponegoro sendiri merupakan kawasan tempat kuliner. Jika ingin bersih, Jalan Diponegoro harus bersih setiap 2 jam sekali dengan personil sebanyak 10 orang. DLH Kota Pontianak telah menyiapkan kontainer sampah yang standby menampung sampah dari sisa masyarakat. Pertama persiapan Cap Gomeh, kita sudah kerjakan tahun per tahun seperti ini. Tapi mungkin ada perubahan-perubahan dengan I.O. yang berubah. Jadi evaluasi yang seperti saya sampaikan tadi, kita memang belum maksimal yang dulu-dulu supaya keinginan kepala daerah dan kita semua bagaimana lokasi itu biarpun hari jam berapa itu tetap bersih. Berarti kan strateginya kita harus berubah. Berubah tadi sudah saya sampaikan juga kepada I.O. bagaimana kita per 2 jam itu harus ada orang yang harus dilumburkan di situ. Kalau memang minta tenaga, ya. Kalau memang minta tenaga daripada Dinas Lingkungan Hidup, ayo silakan kita berkoordinasi. Jadi yang intinya kalau Dinas Lingkungan Hidup ini sudah menjadi rutinitas juga kerjaan kita bagaimana mengangkut dan membersihkan lokasi tersebut. Pengangkutan sampah akan dilakukan pada pukul 1.30 malam sehingga event keesokan harinya bisa berlangsung dengan baik. Masyarakat juga dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari Pontianak, Barlian Pasore, INews melaporkan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!